Kalo Tuhan bisa nyembuhin lu, buat apa dokter? Dokter Richard suruh pensiun aja Ya kan kalo Tuhan bisa nyembuhin buat apa dokter? Kalo Tuhan lu beneran bisa sembuhin lu, si Yesus itu ya Suruh dia sembuhin lu, kalo dia sampe sembuhin lu Gue percaya, kalo engga Pada satu titik itu gue kayak, oke Tuhan Gue memutuskan, gue ga bisa menapak di kedua perahu Gue memilih lu, gue akan meninggalkan semua kehidupan lama gue Apa yang terjadi hari Sabtunya? Labi lagi Yang non-Kristian dan Katolik pun anak Tuhan Yesus Budha pun, temen-temen yang Budha Anak Tuhan Yesus bagi gue Gue saat ini ya, Habib Jaffa anak Tuhan Yesus Buat gue Natal adalah waktu kebersamaan sih Gue suka banget karena di momen Natal ini Yang percaya dan yang ga percaya Iman kita dan iman manapun Tapi seluruh dunia itu ada sebuah suka cita Tapi Natal kan ga ada di Alkitab Betul, Natal itu sesat sebenernya Pagan, Easter Cukup, cukup, cukup Cukup, cukup Sangat tanya Tanya dokter Richard Tanya dokter Richard Tanya dokter Richard Sebenernya punya Katolik atau sebenernya umum? Kalo di Indonesia, Pastur itu Katolik Oke Kalo di Indonesia, Kristen itu pendeta Yes, oke Tapi kalo bule, pendeta itu bahasa Inggrisnya Dibilang Pester Jadi kita ngikut-ngikut biar keren Pake termsnya bule Pester, jadi bilangnya Pester Oh Pester Biasanya bilangnya Pes-pes gitu Tapi lu memang pendeta terkeren yang pernah gue temuin Oh, makasih kali ya Ganteng Dikit out of the box Iya, tatuan Anting Kayak gitu ya Lu anak gaulnya Pester ya Biasanya, biasanya potongan gitu tuh anak Pester Nah itu Soalnya Pester kan biasa jalannya lurus Terus anaknya tuh rebel biasanya Tapi gue kagak, bokap bukan Pester Bokap pemisnis Oke Lu berarti dari dulu itu sudah punya iman yang kuat Atau lu dari tersesat dulu Gue udah pastikan tersesatnya dong Iya, kalo ga ga Betul Gue selalu bilang gini Setiap dari kita itu harus tersesat untuk ketemu Tuhan Oh iya? Kadang-kadang tersesatnya di luar dunia malam Oke Kadang-kadang tersesatnya di dalam gereja Atau di dalam agama Oke Tapi memang harus tersesat dulu Biasanya baru bisa menemukan Tuhan Biasanya ya Karena kalo tidak Gue juga banyak melihat orang-orang yang kayak Anak pendeta Anak yang papi maminya tuh Wah imannya udah kresten banget deh Ibarat kata dari lahir belum milih Udah dibaptis dulu tuh Nah pas mereka besar Karena selalu dikelilingin atmosfer Kekristenan Agamawi Mungkin temen-temen dari agama yang berbeda juga bisa relate ya Kayak agamawi banget dari kecil Ga pernah jadinya bener-bener merasakan Tuhan secara pribadi buat mereka Nah itu Karena mereka tahunya Oh ini Tuhannya bonyok gue nih Iya Ini Tuhannya tetangga gue nih Iya Jadi mereka ga pernah dan biasanya untuk temen-temen gue yang seperti itu Butuh masa eksplorasi Eksplorasi yang keluar lah Biasanya ada masa rebelnya Nah rasa rebelnya tuh tersesat Oke Jauh keluar Oke Tapi kan Tuhan baik Oke Dari agama apapun Tuhan tuh baik Bener-bener juga ya Jadi kalo misalnya kita mau cari Tuhan kan kita mencari ya Dan proses mencari itu biasanya Tersesat ke kanan dulu Salah jalan dulu Kesini dulu Tapi abis itu kita ketemu Iya Karena kita mencari Ini dok Gue jauh lebih respect orang yang mencari Dan akhirnya mereka memutuskan untuk somehow tidak Maksud gue gini Temen gue Coki Pardede Oke Dia lahir di yang background Kristen yang kental banget Dia mencari Itu adalah Coki adalah salah satu orang yang menurut gue Niat mencarinya Curiosity nya Rasa penasaran nyangkaan siapa Tuhan itu sangat tinggi Dia mencarinya Kalo dia gak ketemu dalam perjalanan dia Gak ketemu di Kristen Dia cari di lain Dia pelajarin semua agama Oh Dan pada akhirnya Dia pilih Untuk dia Atheist Karena dia gak ketemu dimana-mada Karena dia tidak ketemu Buat dia Saat ini Oke Saat ini Gue sudah bilang cok lu Atheist Saat ini Tapi dia ngerti agama Kristen ya Lebih banyak daripada temen-temen gue yang udah setiap hari di gereja Pendalamannya lebih dalam Tapi gue selalu bilang Gue respect dia Lebih tinggi Daripada banyak temen-temen gue yang tadi gue bilang Kristen KTP Oh Kristen ya Kristen ke gereja setiap minggu Tapi kalo gue tanya Kenapa lu percaya Tuhan Yesus Lu ngerti cerita Alkitab gak? Tidak pernah mempertanyakan dan mendalami Masalah kita di Indonesia tuh gini menurut gue ini ya Ini Kristen mungkin di temen-temen agama lain juga ya Di Indonesia karena kita kan negara yang dijajah Tidak ada budaya untuk mempertanyakan Oke Dari di sekolah pun Kalo diajarin satu tambah satu dua Gak boleh nanya Kenapa dua Kenapa bukan empat Gak bolehnya maksudnya gini Tidak dihargai Dibilang Kamu ngapain nanya sih Satu tambah satu tuh dua Gitu Terima aja Critical thinking Tidak dibudayakan Nah dalam agama juga sama Pokoknya Tuhan Yesus tuh mati buat lu Di atas kayu salib Terus dosa lu diampuni Lah kenapa Kalo dia Tuhan kenapa dia bisa mati Oke Gak dikasih nanya Oke Kalo dia mati kenapa dosa gue bisa dihapus Lah Pertanyaan-pertanyaan loh Tunggu enak banget dong Kalo gitu kalo gue berdosa Tinggal di Dia mati terima dia Ilang begitu aja Selesai Ini dalam iman Kristen sendiri Kalo bertanya itu seakan-akan Kayak oh lu ragu Lu kurang iman bro Keyakinan lu kagak kuat Oh lu kalo punya pertanyaan itu Baca Alkitab lebih Oke Doa lagi Padahal sebenernya kalo kita mempertanyakan itu Seperti kita tuh lagi mencari jalan Dan akhirnya kita ketemu Tuhan Exactly Betul Gue suka temen-temen gue yang rebel Gue suka temen-temen gue yang nanya yang aneh-aneh Gue suka temen-temen gue yang Paling bikin pusing pendeta Karena menurut gue Mereka lah yang bener-bener mencari dari hatinya Mereka lagi proses mencari Tuhan Ini sama pertanyaan gue dengan Daniel Mananta Ini bagus banget sih sebenernya Gue kalo tanya dengan dia kan Lu tuh katolik kan Yes dia bilang dia katolik Tapi kapan sih Kamu tuh the real katolik Oke kita kan kadang-kadang lahirnya tuh katolik Lahirnya tuh kadang-kadang islam Tapi kapan kita bener-bener ketemu Oke saya bener-bener islam nih Oke gue bener-bener katolik nih Berarti kan lu dari kayak gini kan Berarti gak dari Memang lu lahirnya Kristen Gue gini Gue terlahir sama keluarga itu Konghucu Oh Konghucu Iya tapi lebih tradisional lah Pokoknya baik-baik dalam hidup jangan aneh-aneh Pas umur gue sekitar 4 tahun Nyokap itu kena sakit tulang punggung Oke Jadi di tulang punggungnya itu ada pengapuran Yang nusuk ke syaraf dalem Terus dokter cuma bilang kita ke Singapur Dokter terpaling internal tuh namanya Ong Leongbun Di MRI Dibilang ini namanya tulang gak ada obat Harus di operasi Tapi karena itu Apa ya Syaraf utama Kalo sampe salah kenapa-napa Kepotong Itu bakal lumpuh Leher ke bawah seumur hidup Nah nyokap waktu itu gue baru 4 tahun Ade baru 2 tahun Nyokap gak mau resiko Gak bisa jadi ibu kan Jadi apa Dia tahanin aja Tapi yang namanya tulang kan makin lama makin tumbuh Tumbuh-tumbuh Dalam 6-7 tahun Waktu itu udah jadi waktu terparah Di tahun terakhir nyokap gue sakit itu Dia udah terbaring diatas ranjang Hampir gak bisa ngapa-ngapain Karena stress dikit Pusing dikit Angkat beban dikit Kena AC dikit Itu sakit sepujur tubuh Nah tapi di tahun itu Dia punya temen BFF nya Temen baiknya Baru kenal Tuhan Yesus Baru percaya Baru masuk Kristen Datenglah temen baiknya Ke rumahnya Doain dia setiap minggu Setiap minggu Bawa pendeta A Pendeta B Katanya pendeta punya karunia menyebukan Katanya pendeta ini doanya manjur Doa-doa-doa sambil menginjil Ngasih tau tentang Tuhan Yesus Nyokap gue Ya namanya orang posisi kepepet ya Siapa aja gue percaya Yang penting gue bisa sembuh Dewa Hello Kitty juga gue percaya Kalo lu bisa sembuhin gue Nyokap gue percaya lah sama Tuhan Yesus Katanya ini baik nih Ini bisa nyembuhin Nyokap gue namanya Yeni Ceritain ke bokap gue namanya Budi Muka kayak gini Bonyok cindo banget Logika banget Nyokap ngomong ke bokap Bud Ini Tuhan Yesus Gue udah percaya ini beneran Tuhan Lu harus percaya dia Dia bisa sembuhin kita Dia bisa sembuhin gue Bokap capek dengerin gitu Apa sih apa sih Terus ngomong setiap hari Sampai bokap muak Bokap bilang gini Hei wanita Cerai saja gitu Cepet amat Kalau Tuhan lu itu bener Dia bilang gini Tuhan bisa nyembuhin lu Kalo Tuhan bisa nyembuhin lu Buat apa dokter Dokter Richard suruh pensiun aja Ya kan kalo Tuhan bisa nyembuhin Buat aku dokter Dia bilang gini Kalo Tuhan lu beneran bisa sembuhin lu Si Yesus itu ya Suruh dia sembuhin lu Kalo dia sampe sembuhin lu Gue percaya Kalo engga Sejak hari itu Nyokap gue gak pernah ngomong Tuhan Yesus ke bokap gue Tapi setiap malem Kalo bokap gue udah tertidur Nyokap diranjang Disamping bokap Berdoa dalam hati Itu lanjut tuh Setahunan lagi Tiba-tiba nyokap gue berasa kayak Kok udah lebih baik Udah Sekarang udah bisa lebih bergerak Dan lain-lain Nyokap minta Dan maksa bokap Untuk terbang ke Singapura Ke dokter yang sama Dimon itu Yang tujuh tahun lalu Vonis dia dengan foto Dia maksa Pas dateng akhirnya ke dokternya Ngomong sama dokternya Itu dokter paling top Tentang tulang dan syaraf Pada waktu itu Pada zamannya Dia minta ke dokternya Dokternya ketawa Buat apa? Gue dokter 20 tahun Teorinya udah jelas Tulang itu gak bisa ilang Lu emang operasi? Kagak? Ya udah lu gak mungkin Mau ngapain? Mau store duit ke rumah sakit? Sok boleh Fotalah mereka Duduklah dokternya Bokap, nyokap Dia liat foto yang baru Dia kaget Dia ambil foto yang lama Dia kasih liat Yang lama ada durinya Yang baru kaget Ilang Nyokap gue nangis Bokap gue Anjir beneran Tuhan Yesus lu beneran ada Dan ini yang keluar dari mulut Ini yang bikin bokap gue Saat itu juga percaya Keluar dari Murut dokter Ong Yong Bun Seorang Chinese Buddhist Totok Full ya Chinese Buddhist Dia bilang gini Tiga hal Yang pertama Gue 20 tahun jadi dokter Gue belum pernah liat ini terjadi Yang kedua Gue tidak bisa menjelaskan ini secara medis Dengan semua pengetahuan yang gue punya Dan ini yang ketiga Dia mendeket Dia bilang Lu orang Kristen bukan? Kaget dong Bokap gue mulai nangis Bokap gue kenapa dok? Ya Soalnya gini Yang aneh-aneh gini Banyak temen-temen gue Yang dokter-dokter itu Kena kasus Ya pastinya orang Kristen Katanya berdoa Dia nanya Lu orang Kristen bukan? Lu berdoa bukan sama Tuhan Mungkin itu kali Itu doang yang lu bisa bilang Udah Nyokap nangis Dari situ Kita percaya sama Tuhan Langsung masuk pelayanan Jadi itu umur gue 12 tahunan lah ya Dari saat itu Gereja adalah bagian dari hidup gue Gue percaya Tuhan itu ada secara otak gue Tapi gak pernah masuk sini Ya gue percaya Tuhan itu ada di atas lah ya Pokoknya yang gue tau tuh Waktu itu gereja gue menjelaskan Tuhan itu Kayak ya Bilangnya sih bapak ya Tapi bapaknya yang gue bayangin kayak bapak ya Ya kayak gitu kayak bapak Chinese gitu Kalo nilai lu bagus Lu dikasih hadiah Kalo nilai lu B bukan A Lu digampar gitu kan Ibarat ternyata kalo gue baik dia baik Kalo gue jahat dia marah gitu Tapi ya jadinya SMP, SMA, kuliah makin lama Kalo Tuhan seperti itu kan males juga Kan kayak transaksional gitu kan Masalahnya apa? Masalahnya gue tau gue bejat Masalahnya gue tau gue orangnya bandel dari kecil pun Gue tau hati gue tuh buruk Jadi makin SMP, SMA, kuliah makin jauh gitu Nah gue tuh late bloomer dong Kecilnya pokoknya bukan onak yang paling Jangan liat yang kayak gini lah Ini tampang buatan Gendut, kecil, kayak anak babi gitu kan Introvert, kagak punya temen, cupu Gue telat bandelnya Jadi gue dikasih kirim kuliah ke Singapur Katanya jangan dikirim ke Amerika Atau ke negara bule gak balik Di Singapur kan bosen tuh Gak bisa rusak-rusak banget lah Singapur Balik, waktu itu bokap lagi bangun hotel Di Bali Nah pertama kali tuh Lu anak bang kaya ya? Enggak Jokal lu aja di Moni gila Gue anak tuannya sus kaya banget Anak tuannya sus kaya banget, oke Parah kaya banget Jadi di Bali Nah itu waktu itu baru Bonyuk gue strik banget dari dulu Kalo SMP SMA pulang jam 9 udah harus pulang gitu Tapi pas baru itu Udah balik bantu kerja Tiba-tiba dikasih kebebasan Mobil ada Waktu itu pacar ada Uang ada Gua bisa punya ngapain aja Dan waktu itu Jakarta Bali bolak-balik Partisi Jakarta Bali Kan gokil lagi suruh-suruhnya Jakarta Bali baru mulai terkenal tuh Ya 2010 tuh Nah masuklah ke gua Masa eksplorasi itu Oke Gua cicipin segala jenis dosa Yang katanya ditawarkan dunia Yang dari kecil pendeta gua bilang Ini lu hati-hati lu masuk neraka kalo lu coba ya Gua cicipin semua Minum Gua cicipin Wajar Gas Clubbing Gas lah Cewek Gas lah Cobain semua Eksplorasi Soalnya dari kecil dikungkum Narkoba Narkoba gak pernah sampe yang keparah-parah banget Tapi pernah coba Wit-wit dikit lah Natural Kan buatan Tuhan kan Wit-wit dikit Ganjah yang natural Gak pernah apa kayak gimana Gua berasa itu juga dijagain Tuhan Jadi gak pernah Gua tuh dari dulu Jadi lu nakal ya berarti ya Gini Gua selalu berasa Gua mencoba menakalkan diri gue Biar keliatan keren Biar keliatan keren waktu itu ya Tapi ini Tante Toto Biasanya Ini kagak ada Gua snapshot ya Gua snapshot ya Gua Tato itu pas gua sekolah Alkitab Nanti kita kesana Nanti kita kesana Oke jadi waktu itu gua masih rambut pendek cepat Ke meja ditutup Bantu anak-anak papi Bantu papi kan Tapi ya itu dia Gua berasa gua menakalkan diri gue Tapi kayak ada Tuhan yang jagain gue Jadi di setiap kali gua mau kebebelasan Gak pernah bisa Gitu Tapi 2010 ke 2011 12 13 Tahun-tahun itu gua mencoba semuanya Gua selalu bilang Dosa tuh enak Kalo ada yang bilang dosa gak enak Bohong Antara lu bohong Munafik atau cupu doang lu gak pernah nyoba Dosa enak Kalo lu gak kenapa orang mau Iya kan Kenapa lu ketawa Coba bilang dosa gak enak Dosa enak Tapi Enaknya sebentar di depan Damagenya banyak Ngerugiin dulunya banyak Ngerusak dulunya banyak Gak usah nanti di akhirat deh disini aja Gitu kan Semua yang dosa Kagak bakal pernah Membawa diri lu Menjadi orang yang lebih baik Oke Tapi emang dunia Dunia Sementara Sebentar Enak tapi Ya always cobain terus Tapi Balik lagi ya Di jaman itu gua gak religius Gua pada saat itu Dari Singapura aja ya Gua ke gereja sebulan sekali Oke Ngapain? Absen Kalo-kalo nanti keluar Itu pun satu bulan sekali ya Sebulan sekali Kalo keluar ketabrak mobil Tuhan Anak lu masih ada ya Jadi ngapain gua ketabrak Inget gua masih punya tempat di surga Gitu kan ngapel Terus kapan lu bener-bener Kistanya? Pada saat gua kelabing-kelabing itu Pada saat gua merasa Mau mencoba jauhkan diri gua dari Tuhan Di momen itu Soalnya gini Dosa tuh enak Tapi lu cicip-cicip lu mabok setiap hari Lu ngobat setiap hari Lu ketemu cewek setiap hari Terus apa? Semua yang enak itu Makin lama makin Biasa aja Makin biasa aja Makin hambar Makin biasa aja Makin berasa kok Di tengah-tengah keramaian Whatsapp bro Kering-kering Kok kayaknya makin sepi Makin sendiri Makin kosong Pertama kalinya gua seumur hidup Di umur gua yang waktu itu 22, 23, 24 Gua mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar Jadi Ini gua mau mabok sampe kapan Gua mau seneng-seneng sampe kapan Apa intinya gua hidup? Kenapa gua ada di dunia? Apa tujuan hidup gua? Apa inti dari semua ini? Pertama kali tuh Dan tiap kali mempertanyakan itu Kalo lagi mabok lagi high di clubbing gitu kan Itu keluar Dan gua mulai punya pembicaraan-pembicaraan spiritual Entah kenapa dari jaman dulu Gua sama temen gua kalo ngomongin pembicaraan spiritual Kalo lagi mabok aja Kayaknya lebih deket sama channel yang di atas kan Kalo lagi seger tuh kagak gitu kan Iya 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 Tapi di jaman itu kayak lagi mabok Ketemu bareng Bro Tuhan baik Iya bro iya bro Dari agama yang berbeda juga Tuhan baik Tuhan baik gitu kan Di tengah-tengah semua itu Gua mulai mempertanyakan Dan gua Seorang anak Karena gua selalu percaya Tuhan itu sebagai bapak Dalam keselengean gua Gua kayak Kalo gua inget Di momen itu ya Di tengah-tengah semua kebisingan duniawi itu Gua inget momen-momen gua ke gereja pas kecil Ikut bonyok Kayak ada yang manis Kayak ada kedamaian di memori gue Dan di tengah-tengah itu Gua yang sombong banget Selengean gua bilang Tuhan Kalo lu memang bener-bener pada akhirnya ya Lu adalah inti hidup Kenapa gua bilang gitu Karena orang bisa bilang inti hidup apa sih Oh mungkin kekayaan Gua udah liat Bonyok gua Cukuplah punya Gak bahagia juga Kalo di rumah itu isinya berantem Dan semuanya konflik dan lain-lain Gak bahagia Oh mungkin pasangan hidup Katanya kalo lu ketemu Belahan hati lu Tapi gua ngeliat Bonyok gua pernikahannya walaupun mereka luar biasa Tapi pernikahannya tetep berantakan Kita tidak datang dari keluarga yang dengan pernikahan yang utuh Wah gua berpikir jangan-jangan anak Kata orang kalo lu udah punya anak semuanya akan berubah Terus gua ngeliat diri gua kalo gua punya anak kayak gua Kaga 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 ini bukan inti dari hidup Kalo inti dari hidup ada seorang kayak kayak gua Gak usah Gak usah Kok kayak gimana inti dari hidup itu Tuhan Kalo emang lu nih pada akhirnya Elulah inti dari hidup Elulah poin dari semuanya Gua minta lu nyatakan ke diri gue Bikin gua yakin kalo memang lu adalah inti dari hidup Gila sombong banget ya Tapi kadang-kadang Tuhan tuh seperti itu Gua percaya Tuhan tuh Bapak yang baik Dan dimata dia Mau kita ini anak kecil Mau kita orang dewasa Mau kita baru kenal Tuhan Mau kita dari agama lain Mau kita pendeta Kita semua dimata dia cuma anak kecil Kayak baby Baby kalo ngerengeh 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 Tapi yang penting dia teriak Pa Mau dia sambil nangis sambil teriak teriak Mau dalam masalah apapun Mau sebrengsek sebangsat apapun hidupnya Tapi kalo udah nangis dan cuma teriak Pa Bapak itu ngeliat tuh senyum Ah nyari ya Gua gitu Gua tantang Tuhan Beneran bukan Tuhan Coba lu buktikan diri lu ke gue Secara pribadi Bukan sebagai Tuhan nyokap Gua tau tuh lu yang nyemuin nyokap gua Gua tau Gua tau tuh lu yang ngelakuin ini itu Dibonyok gua di keluarga orang Tapi gua gak pernah Gua gak pernah tau lu siapa Yakinin ke gua Tapi ada syaratnya Wuh sombong ada syaratnya Tapi Gua bilang gini Lu kasih syarat lagi Kasih syarat Udah Lu panggil gue Tapi ada syarat On my terms Dengan syarat gua Sompong kan Tapi Tuhan tuh tetep suka Tetep sayang Makanya Tuhan tuh gak masuk akal Dia tuh gak adil bro Oke Gak adilnya tuh terlalu sayang Terlalu baik Jadi gini gua bilang Gua bilang Gua mau Lu menyatakan diri sama gua Dan panggil gua deket ke lu Bukan gua yang dateng lu ya Panggil gua Dekatkan gua dengan diri lu Tunjukkan Iya Panggil gua Tapi gua gak mau yang Kristen-Kristen Tapi lu gak mau yang Kristen-Kristen Orang Kristen bro Uh Karena gua dari kecil ke gereja Gua tau tuh Orang Kristen tuh kalo di Kristen Kita di Alkitab ditulis Ada sembilan buah roh Iya kan Pengendalian diri Kesabaran Pokoknya karakter-karakter yang baik lah Katanya Kalo anak cinta Tuhan tuh ada sembilan buah roh Ada dua yang tidak tertulis Judgmental Munafik Oke Suka menghapin dan munafik Itu tidak ditulis Tapi gua liat dihidupi di setiap orang Kristen yang gua kenal dari dulu Jadi gua males tuh yang Kristen-Kristen kayak gitu Lu kecewa dengan orangnya Akhirnya liat agamanya Kebetulan gua gak kecewa karena gua gak ini Tapi gua liat bonyok gua kecewa Bonyok gua masuk ke pelayanan Bonyok gua deket sama pendeta Bonyok gua dipergunakan gereja Duitnya diserot doang Hal-hal yang bikin mereka sakit hati Sepuluh tahun pelayanan cinta Tuhan Sepuluh tahun gak pernah nyentuh gereja Gua liat kekecewaan mereka Di fitnah Di hakimin Di pergunakan Dianggap bukan manusia Tapi ATM Dan akhirnya Tuhan datang ke lu Akhirnya dengan cara yang unik Tuhan datang Gua tidak kenal Dia dari gereja Gua kenal dia dari komunitas Ada satu komunitas Namanya Fuse Komunitas Kristen Isinya tapi campur Kristen, Katolik, gereja apapun Tapi anak-anak muda yang dulunya sekolah di luar negeri balik Jadi budayanya setengah-setengah jaksel-jaksel gitu ya Gua merasa nyaman disitu Dan yang paling unik Ini gak lama Kayaknya sebulan setelah gua doa Gua ketemu komunitas itu Gua disana Gua tidak pernah Gak pernah nih ya Kakak rohaninya Mentornya Datang ke gua dan bilang Brian Kamu sih oke orangnya Tapi kamu harus Stoplah klubing-klubing Stoplah minum Stoplah berbuat maksiat Gak pernah digituin Apa yang mereka lakukan Mereka menerima gua Yuk dateng yuk Yuk baca Alkitab Yuk doa yuk Brian coba deh kamu doa Penerimaan yang radikal Gua diterima Soalnya gini Gua kan tau SOP nya Kristen SOP nya Kristen itu harus memuridkan Menjadi orang lebih baik Berarti kalo ada yang tidak baik di hidup gua Ya tunjuk Kasih tau Suruh berubah Bukan dimusuhin Gak itu SOP nya Harus disuruh berubah Tapi mereka gak suruh gua berubah Mereka kagak suruh gua berubah Mereka cuma menerima gua dateng Gua dateng dengan segala keselengahan gua Gua kasih tau mereka gua mau clubbing Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting dateng aja Lu mau hilang sepapapun Dateng aja Sampai satu titik Kok gua bingung Kok mereka gak pernah marahin gua Gak pernah negor gua Gak pernah nyuruh gua berubah Satu kali Udah setahun tuh disitu Satu kali gua kayak Kayaknya gua harus bikin owner lebih banyak Sampai gua dimarahin Itu kan komsel ya Kayak grup kecil ngumpul Haihi ketawa makan Terus ngomongin firman Tuhan Gua bilang Gini aja Kan masih jaman clubbing tuh kan Gua pengen ngerusak nih anak-anak Gua bawa ke club nih anak-anak baik ini Namanya Fuse ya Guys Kita lanjut Fuse part 2 Hari Sabtu Di Fable Gua buka table Kita komsel disana Gas Beberapa orang ikut beneran Gua rusak tuh Gua siap minggu depan diajak ngomong Didudukin Lu jangan gitulah Lu udah diterima Lu gua disiap tuh Kagak pernah Kagak pernah Gua punya pertanyaan dok Ada 2 serigala berantem Serigala baik dan serigala jahat Oke Berantem nih kita adu Yang mana yang menang? Tergantung ya? Gapapa menurut lu aja Tergantung siapa yang kuat dong serigalanya? Menurut lu yang baik atau yang jahat yang menang? Kalo 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 menurut gue sih Pada akhirnya pasti kebenaran di atas segalanya Pasti baik Tapi kalo di film biasanya yang jahat dulu yang menang Oke Itu menurut lu ya Gua Mentor gua pernah nanya gua gitu Kan gua nanya kan Gua tanya ke dia Pada akhirnya nih Kenapa sih lu gak pernah dudukin marahin gua suruh gua berubah? Dia nanya hal yang sama Serigala baik atau buru? Gua bilang Serigala jahat yang menang Kenapa? Yang jahat licik pasti dia punya cara lah gitu kan Dia bilang ke gua jawabannya mirip yang lu bilang Tergantung Hah? Tergantung apa? Tergantung mana yang lu kasih makan Serigala yang lu kasih makan Akan tumbuh besar dan kuat Dan akan mengalahkan serigala lainnya Kalo yang lu kasih makan serigala jahat Ya nanti yang jahat yang kuat Yang berotot yang gede Dan akhirnya akan lebih besar mengalahkan yang baik Tapi kalo lu kasih makan yang baik Pada akhirnya Yang jahat ini selihai-lihai apapun Sepintar berantem kayak gimana pun Taringnya segede apapun Kalo lu kasih makan yang baik terus Dia akan tumbuh besar sampai satu titik Yang jahat pasti kalah Oh Dan dua-dua serigala itu ada dalam hati kita Ada Pertanyaannya Yang mana yang kita kasih makan Kadang-kadang kita berpikir Kalo orang tuh hidupnya salah Lu harus hantem serigala jahatnya Stop clubbing Stop main cewek Stop narkoba Kenapa lu masuk neraka Kenapa Tuhan gak sayang lu Kalo lu gitu Kita hantem serigala buruknya Tapi dalam proses baru sekali hantem Orangnya udah kabur Siapa yang mau dihantem Tapi ada cara yang lain Itu yang gue rasakan Itu yang bikin gue sampai jatuh cinta Bukan sama orang-orang ini Sama Tuhan Yesus Yang merepresentasikan orang Yang direpresentasikan orang-orang ini Mereka hanya memberi makan serigala Baik gue Setiap minggu Dateng ya Yuk kita doa Mereka tidak menghakimi serigala jahat Serigala jahat gue Gue gedein Mereka lomba-lomba Gedein serigala baiknya Lebih cepet Daripada gue gedein serigala jahat Ah Oke Butuh Untuk Brian Ciawarta Butuh 2 tahun Sampai setitik dimana Seimbang deh Gue dateng-dateng serigala jahatnya gede Serigala baiknya kecil Tapi mereka gak pernah ngomongin serigala buruknya Mereka cuman terus gedein 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 Mereka gak gebukin dirinya Mereka gebuk sekali gue udah cabut Karena gue udah siap-siap gue udah ancang-ancang Karena defense kita Setiap dari kita Kita adalah orang yang paling kenal Seberapa buruknya Brengseknya Bangsatnya diri kita sendiri Isi hati ini Buruk Hitam Siapa yang tau? Kita yang paling tau Kegagalan masa lalu kita siapa? Kita yang paling tau Hal-hal yang kita lakukan yang kita tidak bangga Tapi kita tidak bisa rubah Dan kita hampir tidak kasih tau semua orang Karena kita takut kalo kita kasih tau orang Orang gak suka kita lagi Tapi kita yang simpen keburukan itu Begitu ada orang yang coba ngasih tau kita seberapa kita buruk Kita kagak perlu Gak usah ngasih tau gue maksiat Gue tau gue maksiat Gak usah ngasih tau gue berdosa Gue udah tau gue berdosa Tapi pada fase itu gue lagi menikmati dosa itu Yoi Tapi pertanyaannya siapa yang bisa kembangin serigala baik Ya karena serigala jahatnya pada waktu itu lebih gede Udah gede Tapi mereka gak bikin ini Mereka cuman mikir ini kita gedein 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 Setiap minggu Lu mau kelabin serah pokoknya balik ya selasa Lu mau maksiat serah pokoknya balik ya selasa Supaya kita kasih makan Kasih makan Kasih makan Sampai akhirnya lebih gede dalam 2 tahun itu Gue memutuskan Oke Tuhan mulai hari ini Gue mau Soalnya waktu itu gue udah sadar Gue terlibat di aktivitas rohani Tapi gue juga terlibat di aktivitas duniawi Dan satu titik gue gila Gila Brian lu selalu ngomongin orang kristen munafik Lu yang munafik Lu sekarang terlibat di dua-duanya Lu yang munafik Gue kayak ngomongin orang lain Iya gue yang munafik jir Pada satu titik itu gue kayak Oke Tuhan gue memutuskan Gue gak bisa menapak di kedua perahu Gue memilih lu Gue akan meninggalkan semua kehidupan lama gue Apa yang terjadi hari Sabtunya? Kelabing lagi Niat dulu dong Pengisahan ya? Iya yang penting niat hati Tapi belum bisa Sabtu kelabing lagi Minggu kelabing lagi Minggu depan ngapain Sabtu? Kelabing lagi Kelabing lagi Kapan lu berhenti jadi? Lama Dari seminggu dua kali Pelan-pelan seminggu sekali Pelan-pelan dua minggu sekali Sebulan sekali Gini Banyak dari kita Maksudnya gini Kita selalu denger-denger orang-orang yang punya kesaksian Kalau kenal Tuhan Mungkin di kristen mungkin di agama lain ya Dulu gue perokok berat Satu kali Gue ketemu Tuhan di mimpi gue Besok-besok gue bilang ke Tuhan Gue mau berubah Besok gue ambil itu rokok Gue pahit rasanya Kayak hari itu gue tidak pernah sentuh rokok Oke 0,1% bro Alkohol Gue suka banget Gue gak bisa tuh bangun pagi harus pertama kali minum Jack D Tapi satu kali gue ketemu Tuhan Gue pujian penyembahan Gue di jamah Besok gue minum alkohol itu rasanya Kayak bensin Gue udah gak pernah sentuh 0,1% yang ceritanya gitu Oke 99,9% apa? Proses Oke Butuh Butuh waktu dua tahun Ngomong-ngomong lu sekarang masih proses atau sudah selesai nih? Proses selalu masih ada Proses selalu masih ada Bentuknya berbeda Waktu itu butuh total Butuh satu tahun untuk mengeluarkan Brian dari klub Oke Butuh dua tahun lagi untuk mengeluarkan klub dari hati Brian Oke Tapi sekarang sudah selesai Sekarang udah gak dihati Udah di end Tapi masih pergi Boleh sure mau ajak gue Kenapa emangnya? Kalau dateng gak masalah Mau pemberkatan klub Gak masalah Sebenernya gak ada masalah juga ya Kalau dateng cuma dateng clubbing yang penting gak buat masalah kan? Iya tapi gini gue selalu bilang Gue bilang selalu gini Tentu gue gak mencarankan Dari orang clubbing kan Oke Tapi gue juga gak pernah mengeluarkan orang yang clubbing Karena pada akhirnya Setiap kita itu akan kembali kepada hati kita masing-masing Manusia selalu melihat apa yang di luar Mau tato, mau apa, mau yang gayanya baik atau gak Tuhan selalu melihat yang di hati Itu yang harus kita katakan Tapi tentu kita mengerti yang namanya wisdom Maksudnya terutama Contoh nih Gue minum alkohol gak? Minum Tapi gue Penting Pembatasi diri Jangan sampai mabok Gue tau batasan gue Gue selalu minum wine Satu dua gelas Satu is nice Dua is mentok Mau wine Mau bir Kenapa? Karena gue tau Batasan yang gue bisa Gue tidak boleh mabok Oke Tapi gue tidak akan pernah minum di depan orang yang punya masalah dengan alkohol Jadi bagi gue itu wisdom Karena gue tidak mau membuat dia Jatuh terpleset Karena gue yang ngajak dia minum Agak modern ya Tapi lu pastor kan? Ya Maksudnya lu pendeta kan? Betul Oke Pertanyaan gue, gue masuk yang sedikit lebih Gas Kenapa lu pilihnya itu Kristen? Kenapa gak Katolik? Hmm Pertanyaan yang bagus Pertama dari dulu iman gue Maksudnya dari zaman orang tua dan lain-lain Kristen Gue belum pernah masuk ke circle Katolik Gitu Itu yang nomor satu Sesimpel itu aja Gitu Dan kedua Katolik kan Saudara kita yang Katolik itu lebih tradisional ya Yang Kristen aja gue masih disesat-sesatin Menurut lu kalo disana gue gimana? Si kemarin sama si Habib Jafar udah ditanyain login 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 Beb, gue disini aja nih Di server ini nih Yang relatif aman aja gue udah mau disalip gitu kan Jadi kalo gue rasa gue cukup ngerusuhin server ini Jangan bawa gue untuk ngerusuhin server lain gitu Karena gue merasa gue trouble maker Gue rebel Dan karena gue selalu bilang gini Gue percaya agama tidak menyelamatkan Oke Tapi menurut lu apa sih bedanya? Katolik dengan Kristen apa bedanya? Pupu kali ya Kalo bahasa sederhananya Sempupu Iman Kalo kita bilangnya ada yang namanya core belief Iman kan ada kepercayaan nih Ada yang core Ada yang tidak core Yang inti Dan yang tidak inti Yang inti itu seperti yang sama nih ya Ini yang gue tau Again gue bukan orang yang paling pintar Silahkan kalo diperbaiki Allah Tritunggal Allah itu Bapak Putra Roh Kudus Sama di Kristen dan Katolik Yesus dualitasnya Dualitas Yesus Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan Sama di Kristen dan Katolik Itu core nya sama Oke Tapi yang lain Yang tidak core Yang tidak inti Yang tidak esensi Baptisan percik sama selam Yang satu basaro Yang satu kaga Yang satu kebaktian Yang satu misa Itu berbeda ekspresinya Jadi bagi gue Same same but different Saudara aja Oke Berarti gak ada beda dong sebenarnya Sama-sama menurut lu Sama-sama menurut Yesus aja ya Anak Tuhan Yesus ya Anak Tuhan Yesus Gak ada masalah disana ya Bahkan gue bawanya lebih jauh lagi Yang non-Kristian dan Katolik pun Anak Tuhan Yesus Kayak gimana? Buddha pun Teman-teman yang Buddha Anak Tuhan Yesus Bagi gue Bagi lu? Bagi gue Gue gak bisa Gue saat ini ya Bib Jaffa Anak Tuhan Yesus Bagi gue gini Ini bagi gue ya Pribadi gue nih ya Gue percaya bahwa Kita semua itu anak Tuhan Oke Hanya karena beberapa dari kita Menyadari kita anak Tuhan Dan menerima bahwa kita fakta Bahwa kita anak Tuhan Dan kita Dan kita Pindah serumah sama Tuhan Dan kita tinggal di deket Tuhan Bapak kita ya Gue tau Tuhan Yesus bapak gue Jadi gue masuk ke rumah bapak gue Gue tinggal sama bapak gue Setiap hari gue ngobrol sama bapak gue Gue hangout Gue menikmati fasilitas bapak gue Hanya karena gue itu Kan tidak berarti gue anak baru Begitu gue masuk baru anak Tuhan Ada anak-anak Tuhan yang masih di luar rumah Masih di luar kota Masih tersesat hilang Mereka tidak lebih buruk daripada gue Gue lebih beruntung Karena gue udah tau duluan Tuhan lagi Bapak gue lagi nyari mereka nih Mereka lagi nyariin juga Bapak gue siapa ya Mereka lagi mencari-cari Bapak gue siapa ya Apakah ini bapak gue Bukan ini bapak gue Tapi yang mereka gak tau Tuhan lebih mencari mereka Apakah mereka bukan anak Tuhan Of course mereka gak tau Makanya gue paling gak suka bilang kata Anak Tuhan Semua dari kita anak Tuhan Hanya karena saudara lu belum tau Jangan sombong dong Ngerasa lu Ada cerita di Alkitab Anak sulung dan anak bungsu Lu, gue belum tanya Lu iman agama apa dong? Gue pengen tau aja Jadi kalo gue ngomong gue tau Coba Gue interview dikit Jadi lu gimana? Lu gimana? Sebentar aja sebentar Gimana Mr. Richard? Gue tuh sebenernya bunglon bro Oke Kita kan sebagai host ya sebenernya Iya betul Banyak orang tuh ngeliat gue Waduh Dr. Richard itu imannya Muka lu sih muka nasrani ya gitu Rendah banget lah Ini banget gak ngerti lah Kita ini kadang-kadang sebagai host ya Sebagai host itu kadang-kadang kita harus mengalir Mengikuti narasumber ya Pasti Betul Kadang kita juga pengen Menarik informasi dari narasumber Dan lain sebagainya Kalo ditanya dengan gue Gue dari kecil katolik Oh katolik Gue dari kecil katolik Ya Sampai SMA, SMP katolik sih Katolik sih I see Katolik ya Kalo sekarang jangan dipertanyakan deh Oke Gue katolik Belajar katolik Tapi gue Gue malah ke gereja terus I see Dulu tuh ke gereja terus Rajin banget Tapi menurut gue sih Absen Oke Absen dan sebuah kebanggaan Kebanggaan lah Misalnya dengan orang tua gue Oh gue katolik nih Dengan siapa Gue rajin nih ke gereja nih Tapi Setelah gue kerja Gue lebih ke perilaku sih Nah Suka Oke terus terus Jadi gue gak pengen ke formalitas Tapi pengen ke Cara gue menunjukkan ke dunia Bahwa itu baik Iya Itu aja sih Dan poin Tuhan juga sama Tuhan Yesus dateng 2000 tahun yang lalu Dia dateng di budaya Yahudi ya Ini kita Kristen Katolik Tuhan yang Yahudi nih Dia dateng di budaya Yahudi yang sangat kental dengan keagamaan Agamawinya tinggi banget Kalau hari ini Kita pengen Anak-anak tuh pengen gredinya jadi Content Creator Pengen viral Pengen jago tiktok, youtube Pengen jadi kayak Dr. Richard Di waktu itu Orang-orang gak pengen jadi kayak Content Creator atau artis-artis Tau gak yang mereka pengen jadi apa? Mereka semua pengen jadi Rabi Jadi waktu itu Yang nge-hits itu Rabi Semua anak-anak kecil pengen jadi Rabi Pengen jadi orang-orang agamawi Di tengah-tengah situasi agamawi seperti itu Yang menekan dan mengopres manusia Dibilang Oh lu dosa Lu gak suci Lu keluar Lu keluar lu jauh Tuhan Yesus dateng Dan dia memporak-porandakan sistem keagamaan Dia membalikannya Makanya yang Bang Yeri bilang gue suka banget Manusia Humanity above religion Tuhan menaikkan manusia lebih tinggi daripada agama Karena dia bilang agama ada Agama ada gini dia bilang Aturan hukum Ya berarti hukum taurat agama ya Itu ada bukan untuk Ada untuk melayani manusia gitu Jadi dia menaikkan derajat manusia Karena begitu besar cinta kasih Tuhan kepada manusia Agama itu ada untuk manusia bukan manusia ada untuk agama Seharinya kan kita lihat seperti itu Manusia dipergunakan untuk agama Uangnya untuk agama Agama-agama Pada akhirnya apa? Kepentingan pribadi dari pemuka-pemuka agama Tapi Tuhan Yesus dateng Digamparin satu persatu Secara Cut dengan kata-kata Digamparin itu Kalau kita bilang waktu itu Alih-alih Farisi Alih-alih Taurat Dia bilang lu semua sampah lu Lu kayak kuburan Luarnya bagus Dalamnya tulang belulang Lu kayak gelas cangkir yang putih di luar Dalamnya sampah Lu semua bukan begini yang gue mau Dan dia mengerangkul orang-orang yang jauh Orang-orang pendosa Orang-orang kayak gue itu yang di fabel tuh Sini-sini Orang-orang yang pelacur-pelacur Dirangkap pemungu cukai Preman-preman Semua Tukang pinjol tuh Semua dirangkul Dia bilang Gue sayang lu Gue terima lu Dosa lu diampuni Udah pergi jangan terdosa Marah semua orang agamawi Tapi intinya bagi gue apa? Bagi gue selalu Tuhan Yesus pertama liatnya hati Kedua Dari hati Hati tuh gak bisa cuma hati Gue gak bisa sayang Sayang aku sayang kamu Kata-kata doang gak ada artinya Ungkapannya seperti apa Kalau gue sayang lu Gue beliin lu hadiah Gue bawa lu Ngajak lu makan ke yang lu suka Ada ekspresinya Kita bisa memberi tanpa menyayangi Kita tidak bisa menyayangi tanpa memberi Kalau Tuhan selalu fokusnya hati Ekspresinya apa? Mencintai satu dengan yang lain Sesimpel itu Gue saat ini tidak akan pernah ngejudge orang Seberapa dewasa rohani lu dari Lu baca alkitab Lu hafal lagu-lagu Lu bisa ini gak Beberapa sering lu pelayanan Bukan itu Lu gimana memperlakukan PRT lu Lu supir lu Lu manusia kan gak? Ya kan? Lu keluar lagi pesan makanan Lu kalau lagi ngedate sama cewek Apa? Sayang kamu mau apa? Mbak lama banget sih! Gitu kan? Bukan seberapa banyak lu berdoa Seberapa banyak lu ke gereja Seberapa banyak kita soal Seberapa banyak Tapi seberapa banyak perilaku kita Memanusiakan orang lain That's it That's it Tapi gue pengen ngobrol ini deh Soal Katolik dengan Kristen nih Boleh Lu pernah ke gereja Katolik gak? Pernah Dua kali Oke, gue pernah juga ke gereja Kristen Gue pernah ke gereja Kristen juga Gue tertarik pengen bahas nih ya Karena menurut gue nih Aduh Katolik Kristen nih let's go Gimana? Di Kristen dulu ya Kristen itu ada Apa ya? Bahasa roh ya katanya ya? Ada di beberapa Gak semua Kristen Ya kalau kan kita ibadah ya Kalau kita ibadah itu Kalau misalnya di Kristen itu kan kayak Uh Gak semua Gak semua Lebih apa ya? Lebih hype ya Lebih Lebih Kata orang tuh ketemu roh kudus Mantap Ketemu Tuhan Waktu gue SMA tuh kesana Kuliah Tapi setelah gue dateng kesana Kan otak gue muter Iya Logik gue terlalu Ini mah AC Lelah mati gue Terus dimana-mana gue bilang Kalau lagi kayak gini Angkat tangan Lagunya Buat Emosional ini mah Iya Ini mah merinding Ya jelas lah Bukan roh kudus Ini mah running Mohon maaf ya Ini bukan roh kudus Tapi ini adalah efek sound Yes Yes Tapi di sebelah sana tuh Pingsan Pingsan Ini menurut gue Logic gue pada waktu itu Ini mah memainkan emosional Emotional manipulation Manipulasi emosi Apalagi ada juga pendeta-pendeta Maju Yang pengen ketemu ngomong kudus Plok kayak gini punya Jatuh Plok kayak gini punya Jatuh Buset dalam hati gue kan Kok bisa jatuh Gue maju lah Lama sama tuannya sebab Kagak jatuh gue Akhirnya Udah lama maksudnya Gue jatuhin sendiri Iya Kalau mah kan gak asik Masa semuanya kayak Terima Tuhan gue kagak Tapi abis itu gue duduk lagi Gue bilang Ini mah Ini mah efek asik Pertunjukan doang Hype yang luar biasa Mungkin Kan setiap orang beda-beda ya Ada yang hatinya lebih kuat ya Gue kan otak Gue yang lebih jalan Lebih hati ya Jadi gue memang Ini mah Ya efek aja Gue bilang Betul Tapi bisa dimanfaatkan Dengan baik Sehingga Tapi kan gue bilang Tujuannya bagus juga sih sebenernya Betul Tujuannya kan Yang penting kan tujuan ya Ya Kecuali kalo misalnya Dalam memeluk Oke kita kumpul perpuluhan Ingat ya Ingat kalian semua ya Perpuluhan itu penting Ya Perpuluhan itu penting ya Mam Eh tasnya Hermia ya Koko ya Kalo itu kan Jahat ya Tapi pada kenyataannya banyak Bener gak Bener 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 Banyak yang kayak gitu Bener Makanya Tergantung tujuan sih Kalo tujuannya adalah Oke kalian ketemu dengan iman kalian ya Oke lah Nah mereka itu kan Way ya Cara mereka ya Lu pandangan lu kayak gimana Jadi Perbeda kalo kita ngomongin Yang umum Tiga agama Yang kita sering ini ya Oke Kristen Katolik sama Islam ya Kristen Dibanding Yang lain dua ini Itu agama yang sangat Luas interpretasinya Maksudnya Gerejanya banyak Dengan aliran banyak Style yang banyak Katolik kan cuma ada One whole church Katolik church Jadi kurang lebih Di katolik manapun Itu kurang lebih sama Lu tau gak kenapa? Kenapa? Gue potong dulu disini Lu tau gak kenapa? Kenapa? Karena pemukanya Karena di katolik Kita kan ada kenal dengan Keuskupan Ada paus Ada strata Ada struktur Lu misalnya kayak gue ya Aduh gue beriman banget Dengan Tuhan Gue pengen jadi pastor Gak bisa Bisa langsung ke Kristen Buka gereja gue Nah itu Gue pengen jadi robo Bikin gereja Gak bisa Nah kalo di pendeta kan bisa Iya Itu keindahannya menurut gue Keindahan dari hierarki Dan unitinya Itu Yang gue respect sama katolik Bisa Memanage Sebuah Gereja Yang ditinggalkan Oleh Tuhan Yesus Yang dibangun sampai hari ini Menurut gue itu Hebat banget Pada akhirnya semua Bakal punya plus minusnya Orang Kristen bakal bilang Wah itu buruk ratik lah Itu banyak aturan Gini-gini Tapi menurut gue ada keindahannya tersendiri Sama juga kalo saudara kita yang muslim Kurang lebih juga Caranya Pasti ada perbedaan sedikit-sedikit ya Tapi kurang lebih itu sama Makanya yang gue sadarin Kerennya bagi gue Temen-temen yang muslim dan katolik Kalo mereka Ah pengen beribadah nih Mereka tinggal pilih Mesisi mana pun Misa di gereja katolik mana pun Kurang lebih sama Kalo di Kristen Kan kayak ada kubu-kubu Pendeta favorit yang mana Gereja favorit yang mana Musiknya yang mana Tapi balik lagi Kita bisa melihatnya Dari dua sudut pandang Sudut pandang yang satu Ah ini mah apa-apaan sih Ini berantakan banget Chaos banget ini Ini bisa dimakai macam-macam Itu sudut pandang yang negatif Sudut pandang yang positif Oh berarti ini Lebih banyak stylenya Lebih banyak Bisa menjangkau orang-orang yang berbeda gitu Dua-duanya Gua suka yang mana Bisa menyesuaikan kemana Betul Plus poinnya itu buat gue Tapi pengen jadi pendeta Kayak gimana caranya? Oh Tunggu Dalam hal apa nih? Lu kan pastor nih kan? Kalau misalnya kita mau jadi rumuh Atau mau jadi pastur Oke Kita kan harus seminari nih kan? Iya Kalau mau jadi pendeta Ada sekolahnya tuh kayak gimana sih? Pas listnya apa sih? Oke Kita ada yang namanya sekolah teologi Tapi sebenernya sekolah teologi Setelah lu udah belajar sekolah teologi S1-S2 Kayak gue S2 teologi Itu endingnya lu tidak jadi pendeta Lu jadi punya sarjana Oke Tapi kependetaannya sendiri itu terpisah Kependetaannya itu lu ambil dari gereja lu Jadi lu Harus bikin gereja? Enggak Maksudnya kalau lu berada di sebuah gereja Lu mendaftar di gereja itu Biasanya gembalanya Gembalanya itu kan yang paling tinggi di gereja itu Dan melantik lu sebagai pendeta Melantik lu Ya Belantikan itu Berarti ditunjuk Ditunjuk Atau pengen menjadi pendeta Kayak gitu ya Bisa pengen Ya pengen dan harus ditunjuk Kalau pengen gak ditunjuk Gak bisa Oke Gue tanya sedikit sisi gelap ya Itu pertanyaan gue dari kecil Ayo yang gelap pengen Gelap kan bro Segelap-gelapnya ya Gimana? Ya kan kalau misalnya kita kan perpuluhan ya Kita perpuluhan ya Kalau di gereja itu kan bukan perpuluhan sih Ngomongnya perpuluhan tetap kan Tapi kan seikhlasnya lah apa yang ada ya Dan itu kok gak masuk ke kantong Mohon maaf ya Koreksi gue kalau gue salah ya Kalau gak salah itu masuk ke organisasi Ya mereka kan kalau pastur itu digaji Mereka itu dapet penghidupan dari masyarakat sekitar juga Jadi gak ngambil dari sana Nah kalau pendeta ini dapet biaya hidup dari mana bro? Oke tunggu yang tadi lu bilang tadi semua kan Itu seharusnya Yes Yang tadi itu seharusnya Iya Oke Yang gue tau Yang tadi lu bilang itu seharusnya Iya Balik lagi Di kekristenan ini Karena tidak ada satu Organisasi besar yang Melihat akuntabilitas dengan jelas Yang jadinya gereja-gereja ini chaos Maksudnya Jadi liar semua Jadi Kalau Best case scenario adalah yang tadi lu bilang Ada perpuluhan Persembahan dikasih Masuk ke gereja Di gereja itu akan ada banyak mata yang mengawasi Ada penatua-penatua Kalau lebih bagus lagi di audit Kalau di luar negeri di audit Terus dari uang organisasi ini Nanti pendeta-pendetanya mulai dari gembala Sampai pendeta-pendeta lain Atau kita bilangnya full timer Orang-orang yang kerja buat gereja itu digaji semua Oke Itu seharusnya ya? Seharusnya Seharusnya Berarti Tapi gue rasa yang kayak gitu punya semua oknum pasti ada ya? Banyak banget di kristen Banyak banget Karena balik lagi kristen ini lebih tidak diawasi Ada Kalau kita kan di kristen tuh ada pertama sinode-sinode Terus di bawah sinode ada gereja-gereja Baru ada cabang-cabang Tapi Banyak banget di kristen itu pendeta Yang pendetanya sendiri yang jadi gembala sidangnya Nanti bendaharanya itu istrinya Penatuhannya itu sepupunya Jadinya Bisnis keluarga Iya 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 Biasanya gereja yang kayak gitu Itu paling vokal pengajaran yang lain apapun Paling vokal pengajarannya Perpuluhan Terus biasa cuma aja kalau ditanya Dapet telepon dari gereja Kalau di gereja yang sehat Diteleponnya kan kayak Hey Lester gimana kabarnya? Sudah perpuluhan belum? Kalau yang gereja sehat Gimana kabar lu? Gimana keluarga? Gimana istri anak? Kalau gereja yang kayak gitu Sudah perpuluhan belum? Eh Gua liat-liat Lu bisnisnya baru ya kemaren Gua liat-liat di IG story tuh ada Kang Tau baru tuh Ada klien baru Udah perpuluhan belum? Kamu kalau gak perpuluhan Apa? Maleaki empat Tingkap-tingkap langit tidak akan dibukakan Kalau lu mencuri dari rumah Tuhan Hati-hati Ananias mencuri dan diamat Oh sudah ada idea juga Lu apa lah sebenernya? Oh Perkutuklah engkau Gitu kan Tapi siapa yang begitu ya Tuhan yang tahu Oke Oknum lah ya Kita oknum ya Oknum? Tapi kalau Persentasinya sangat besar Tetep oknum gak sih? Dia sendiri yang ngomong ya Dia sendiri yang ngomong Kalau di atas 50% masih oknum Tapi sebenernya pendeta itu harusnya kayak gimana sih? Bergaya hidup mewah itu Adalah suatu hal yang wajar gak sih? Untuk seorang pemuka agama lah Kita gak usah ngomong pendeta lah ya Ya Pemuka agama deh Oke Teorinya sih sederhana ya Kita ngikutin Ini teori Kenapa gue bilang teori? Karena gue juga gak selalu bisa mengikuti ini Teorinya sederhana Kita mengikuti Panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang meninggalkan segala kemuliaannya Turun menjadi manusia yang hina Untuk bisa berbicara dan mendekatkan dirinya dengan manusia Dan pada satu hari dia mati dari skai salib Agar manusia yang hina ini bisa ditebus Dan dijadikan mulia bersama dia Dia yang raja yang punya segalanya Yang meninggalkan semuanya Lahir di atas palungan Masa kita mau pakai 2 jemaat untuk beli alfad baru? Masa kita beliin Hermes buat ini? Balik lagi gak salah ya Gak sa-lah Kalau lu pakai duit sendiri Gak salah Soalnya banyak pendeta Tapi lebih bagus juga kan Mengutamakan kesederhanaan kan Karena kan kita meniru, mencontoh Betul Betul Balik lagi sebisa mungkin aja gitu Kan makanya gue bilang Ini yang paling penting bukanlah Apa yang ada di luar Tapi apa yang ada di luar Bro lu sudah married? Sudah married? Ini kan Ini kita cuma diskusi aja ya Kan kalau Romo itu kan tidak menikah Ya Kalau pendeta itu menikah Itu salah satu pembeda yang cukup besar ya Ya Menurut lu Kayak gimana sih Kenapa sih harus pastor itu tidak menikah? Yang mana yang lebih baik menurut lu? Tentu aja lu bilang menikah Kalau buat gue Gue gak mau miss out dong Ada plus minusnya Maksudnya gini Kita kadang-kadang gereja itu terlalu memfokuskan pernikahan Seakan-akan pernikahan adalah bagian dari kehidupan kita Dan kayak salah satu goals dalam Tuhan itu Punya menikah dan punya anak Sampai satu titik yang gak sehat Maksudnya gini Kita menyembah Tuhan yang single Tuhan gak pernah menikah Dan It's okay Untuk gak pernah married menurut gue Bahkan Salah satu rasul yang kita selalu lihat adalah Rasul Paulus yang menulis 2 per 3 perjanjian baru Dia bilang kalau gue bisa Gue pengen semua orang gak menikah katanya Kenapa? Biar bisa fokus mengejar kerajaan Tuhan Melayani Tuhan Dan gue yakin itulah basis Kenapa Romo dan suster itu tidak menikah Karena apa yang Rasul Paulus katakan Dan gue setuju atau gak? Setuju Menurut gue lebih baik lebih fokus lagi bisa melayani Tuhan Christian lebih enak aja ya Tapi gak berarti lebih mudah loh Jujur menikah itu challenge nya gede juga Single pun gede juga Makanya gue pikir kayak gini ya Gue tuh ada beberapa hal yang gue sangat kagumin ya Terutama pada waktu di katolik dengan Buddha ya Buddha kan juga sama tuh Bante kan juga tidak menikah ya Menurut gue tuh mereka ini adalah orang yang sudah lepas dari duniawi Udah selesai dari duniawi Mereka sudah selesai dari harta Mereka sudah selesai dari wanita gitu ya Jadi mereka itu sudah selesai dari keinginan daging mereka Maka ketika mereka memberikan pelayanan Pastinya harusnya debit total ya kita ngomong ya Ketika kita belum selesai dengan tas erme kita Mobil kita apa Akhirnya kan kita ada bias Itu sih yang gue pikirin Gue ngerti dan sampai satu titik gue setuju Tapi izinkan gue untuk menawarkan cara pikir lain Di Kristen kita selalu bilang rohani dan duniawi kita pisahkan itu Oh tas erme kesenangan duniawi Oh pelayanan hari minggu itu yang rohani Dan kita memberi sebuah garis yang namanya hitam dan putih Yang namanya duniawi dan rohani Tapi sebenernya Tuhan kita itu Tuhan yang sangat duniawi Tuhan Yesus sangat duniawi bro Kayak gimana tuh Yohanes 3.16 Pernah denger gak isinya Gue gak apa-apa Coba ya Kasih Allah kepada dunia Saking dia cinta dunia Dia dari surga turun ke dunia Beda dunia dengan duniawi Sebentar Sebentar Siapa orang paling dunia Yang paling cinta dunia Tuhan Yesus cinta dunia Maksud gue gini Di iman gue terhadap Tuhan Yesus Duniawi itu tidak bisa dicabut dengan rohani Gue percaya Yesus tidak melihat Seakan-akan ada dua hal yang baik dan yang buruk Tapi semua itu menjadi satu Bahwa di tengah-tengah interaksi kita Maksudnya baliknya gitu It's okay lu mau pakai tas herme Lu memiliki tas herme gak apa-apa Tapi tas herme itu memiliki lu gak Lu punya apartemen bagus gak apa-apa Apartemen itu memiliki lu gak? Memiliki hati lu gak? Atau lu yang punya apartemen Exactly Lu yang punya duitnya atau duit yang punya lu? Yes, that's it Jadi kalo lu cinta Tuhan banget Kadang-kadang kita mikir gue harus jual semuanya Gue jatoh miskin Gue setiap hari di gereja Kagak salah Kita dikirim untuk menjadi terang Di dengah dunia kegelapan Jangan jadi freak, man Kalo lu freak gak ada yang mau Gak ada yang mau kenal lu Lu gak punya influence di dunia Tapi lakukanlah Tapi hatinya dimana Jadi kalo lu orang kaya Makin kaya lah Carilah duit terus Tapi yang di hati lu itu Tuhan atau duit Lu memiliki duit atau duit memiliki lu Pada akhirnya yang Tuhan cari itu hati Itu perspektif gue Itu bener banget sih Eh gue mau tanya gini ya Ah boleh jadi gue lupa Gas Eh ini ada ajaran yang gue paling sering dikomentarin orang Itu ajaran yang paling diajarin Tuhan Yesus kan Cintailah musuhmu Cintailah musuhmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri Mungkin gak sih? Kemarin ada pertanyaan gue gak sebenernama deh Pokoknya ribut gini gue Cintailah musuhmu Siapa musuhnya Tuhan Yesus? Siapa musuhnya Tuhan Yesus? Iblis gitu ya kan? Berarti kamu harus mencintai iblis Menurut lu kaya gimana? Kalo kata temen-temen menaruh gue Mama suruh cita apa Mama bilang itu alkohol itu musuh gitu kan Jadi kita harus mencintai musuh kita Bisa dipakai semua ya Temen-temen gue yang menado bapak gitu Itu katanya rumah prostitusi itu adalah musuh Makanya kita harus mencintai musuh kita Jokesnya begitu Pada yang asli tentunya tidak seperti itu ya Tidak seperti itu Yang musuh itu bukan apa yang terlihat buruk di luar Tapi apa yang hati kita benci Lu gak mau Emang bener lah alkohol musuh lu Hati lu benci alkohol Apa yang hati lu benci? Kadang-kadang musuh itu bukan yang jauh kok Bukan yang beda agama atau beda gereja Atau beda aliran Kadang-kadang musuh itu yang Lu bangun tidur sama siapa di samping lu gitu kan Kadang-kadang musuh itu ya siapa yang ngebesarin lu Yang dari kecil ngasih makan lu Gue menemukan Gak usah jauh-jauh deh Kita kadang punya kayak Pengen merubah dunia Menolong orang di pulau sana Luar biasa Tapi gue temukan Gue sangat mudah mencintai orang yang gue gak kenal Kalo gue baru kenal orang Gue gampang banget Gue pengen nolong dulu nih duit gue Ambil ayo sekolah ya Itu mudah Yang susah Pulang ke rumah Istri nyebelin Gue lagi capek Yang susah Lagi hari udah panjang Udah pengen tidur Bonyok lagi berantem Telepon Tiba-tiba marah-marah gak jelas Yang susah adalah mencintai orang yang paling deket sama kita Seringkali itulah musuh kita Gitu kan Mencintai dulu Betul juga ya Betul juga ya Kadang-kadang kita nyumbang jauh-jauh Karyawan sendiri gajinya masih kecil kan Iya Karyawan dulu dong Tapi memang itu adalah ajaran yang menurut gue paling susah sih Paling-paling berat lah ya Apalagi kalo misalnya kita benci banget dengan disini Tapi disuruh cintai Tapi sebenernya Sisi positifnya adalah Bagi yang meragukan ini ya Bagi yang meragukan ayat ya Atau apa ya kalimat ini ya Menurut gue kalimat ini bagus sih Bagus Entah apapun kepercayaan kita Menurut gue ajaran ini sangat bagus Ya Andai kata saja kita melihat ajaran ini Dan kita percaya semuanya Iya Semua manusia percaya dengan kata-kata ini Iya Maka kan damai pasti Iya Gila gak ada kata-kata benci kan artinya kan Benar Benar Semua waktu mau benci-benci cintailah musuhmu katanya Gak jadilah kita benci-bencian Iya 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 Dan kalo misalnya pun pertanyaannya itu adalah Ada iblis nih Masa kita mencintain iblis Iya Brother kita juga nonton Sailor Moon Sailor Moon tuh kita gak tembas Wah Gak mati Dia pake kekuatan bulan Bukan kekuatan bulan Akan nukumu Iblisnya terus jadi cinta kan Kalo misalnya memang bisa seperti itu kan indahnya dunia Tiba-tiba keajaiban terjadi Kekuatan muncul di diri Ya kira-kira kayak gitu kan Yes Gue pikir Tapi itu memang gue akuin sih Itu memang adalah ajaran yang cukup berat ya Iya Gak Yang gak bisa diaplikasikan Bahkan kadang bisa diaplikasikan Kadang gak bisa diaplikasikan gitu ya Gak konsisten Tapi secara ajaran menurut gue ini bagus ya Menurut gue bagus banget Eh lu Natal ngapain aja sih jadi? Pelayanan banyak Gereja Acara Natal Gitu-gitu lah Apa yang spesial dari lu tentang Natal? Buat gue Natal adalah waktu kebersamaan sih Gue suka banget karena di momen Natal ini Seluruh dunia Mau keluarga gue, keluarga orang Itu ada kesuka cita dan kebahagiaan Yang percaya dan yang gak percaya Iman kita dan iman manapun Tapi seluruh dunia itu ada sebuah suka cita Tapi Natal kan gak ada di Alkitab loh Betul Natal itu sesat sebenernya Pagan Orijinnya itu sesat Kalau lu cari Easter Itu orijinnya sesat Cukup! Cukup! Cukup brother Cukup brother Ini kita tayang untuk spesial Natal brother Yang penting Tuhan Yesus bukan Santa Claus Ya kan? Hadiah terbesar adalah Tuhan Yesus Kebaikan dia Oke Tuhan datang Mati buat kita Esensinya Esensinya Esensi kita merayakan Tuhan Yesus lahir Betul Belum tentu juga Tuhan Yesus lahir di tanggal seperti itu Sepertinya sih bukan ya Kalau gak kan disana dingin banget Gimana caranya Mas tebel jaketnya Gue gak mau ketawa deh Lanjut Tapi yang jelas Esensinya Esensinya Tuhan Yesus lahir Dan kita merayakan Kita celebrate Dan memperbaharui iman kita Betul Itu yang lebih penting sebenernya sih Hidayah Terima kasih Pastor Ryan Udah datang kesini Terima kasih Eh lagu favorit lu apa sih kalau Natal? Apa? Mary did you know Itu sebenernya lagu Lebih kayak katolik gak sih? Yang mana? Yang Mary did you know That you're a baby boy Oh gue belum benar dengar Ada ya? Ada Itu lagu Dinyanyikan seakan-akan kepada Bunda Maria Dibilang gini kayak Mary, Maria Tidakkah kau tahu Anakmu itu Adalah raja di atas segala raja Jadi itu keren banget itu lagu Sebenernya katolik banget sih Kayak Mary Wah itu Setiap kali gue denger itu Kalau Natal selalu nangis Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard